Buzzer politik sih disini. Pak kata gue teh, Buzzer politik. Gue pastiin gue bukan Buzzer. Tapi, kalo hari ini gue dapet 10 juta, Om Daddy milih siapa? Gue ikut. Beberapa kali pemilu, dia ikut. Pantang menyerah. Yang nyerah mah kita. Udah dipilih aja, Bo. Dia pernah nyalon lagi, lu. Masih selamat. Masih selamat. Masih selamat di Somasi Community. Saatnya ramai-ramai di Somasi. Tapi kali ini, saya tidak takut di Somasi. Kenapa Om? Karena saya punya backup. Siapa tuh backup? Habib Jafar. Backupnya langsung dari yang atas. Ada Habib Jafar. Luar biasa, Habib. Duduk Vincent, Habib. Nanti jalan Baskara nanti ya. Sama cobain, Habib, ada baru. Rebahan bedu. Jadi Bang Ate, karena hari ini ada Habib, Tema Somasi hari ini adalah Romadon. Gak ada. Sahur-sahur doang. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Dan Habib juga udah menolak untuk masuk acara ini. Kenapa? Acaranya ditolak. Tidak ditolak. Gak punya acara tidak ada dakwahnya. Gak apa. Jadi ditolak langsung. Tapi kan ada AdSense-nya, Beb. Kayak gak ngerti aja, Beb. Jadi tema kita hari ini adalah? Oh ini? Pemain bola? Wess, bukan. Bukan. Orang briefingnya temanya hari ini adalah buzzer politik. Ya kan sama sama pemain bola. Samanya dimana Teh? Eh suka nyerang? Suka menggiring? Sama suka blunder? Sama suka blunder? Bos. Tengar kan? Bos. Kekencangan Bos. Baru mulai Bos. Baru episode pertama Bos Bos. Berarti diatas buzzer politik itu ada wasit bola? Ditegesin. Ya dong. Ditegesin. Ditegesin. Gak. Ini kenapa lu? Bukan apa om date. Alip seneng diundang sama om date kesomasi. Cuman kita flashback ke belakang dikit boleh ya? Coba. Coba. Hari pertama episode. Ate temennya Rais. Rais? Ilang. Ilang. Masuk Jupri. Ilang. Alip sekarang. Kalo yang kedepan Alip ilang ini kan membuktikan backing-an Ati kuat beneran. Iya. Kalo itu saya yakin. Kalo itu saya yakin. Gak. Gue kan backing-an doa ibu. Gue doa. Ibu siapa? Ibu siapa nih? Ya ibu. Eh kenapa pergi? Kalo om date aja cabut masa gue gak ikut sih? Kalo begitu gue ngapain disini? Gak. Ini kan buzzer politik itu kan kebebasan berpendapat Om. Iya betul. Makanya tadi saya bilang juga kan ada buzzer politik anda menyamakan dengan pemain bola. Itu kan bukan anonim. Itu kan sebuah paradigma aja. Bener. Paradigma aja. Makanya karena ada kebebasan berpendapat buzzer makin banyak. Betul. Beda sama zaman dulu tuh. Kenapa tuh? Kalo di zaman order lama itu kebebasan berpendapat di Bung Karno. Bung Karno kalo order baru banget deh. Di Bung Karno. Di Bung Karno. Gue diem aja dah nih. Diem nih. Kalo gak ini aja. Ini tambah buzzer karena emang ini edukasi kita temen-temen ya. Boleh. Karena buzzer itu baru ada di tahun sekarang om date. Ini istilahnya. Oh dulu lah. Ada emang. Tahun dulu gak ada. Orang tua gak ada yang tau buzzer. Nenek saya marah kemarin. Saya bilang, Nek saya mau jadi buzzer. Marah dia. Ngapain lu kuliah hukum malu dagang baju depan festival. Itu bajar gue bilang. Salah. Salah lah lah. Masa kan emang untuk Genzy. Tidaknya ada jokes yang aman. Emang tadi gak aman emang. Ya itu aja loh. Dipotong tadi tuh. Ya Allah. Yang indus-indusnya aja tereh. Kayaknya gak pernah motong deh. Lujuk. Kalau begini aja bang. Abis jokes kita yang gak selamat langsung kameranya ke judul dah gitu. Dia kalo ada BAP barengan gitu bang. Dia gak pernah motong. Dia paling parah sama dia. Dia paling bener sama dia cuma di BIP. Di BIP juga mulutnya di close. Bahkan Habib Javan ada di Habib. BIP BIP. Mamat ya. Jadi ini. Tadinya H doang. Jadi H doang. Habib. Jadi BIP ya. Jadi BIP. Karena Habib hari ini tidak mau bicara. Kenapa itu? Jadi H BIP. Oke baik. Tapi kita kedatangan tiga komunitas. Nah. Yang pertama dari Jakarta Timur. Wah. Yang sudah memilih buzzernya. Oh iya bener dong. Buzzernya. Adalah namanya Virsa. Virsa. Di sana. Yang kedua dari Lampung. Boleh. 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 Ini kita mesti tegasin dulu dari awal. Apa lagi? Ate dari mana? Lampung. Hati-hati Om Det hari ini. Habis udah takutnya ada perdinastian-perdinastian Om Det. Lampung. 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 Eh tapi tenang aja. Gue hubungan sama dia bukan paman dan ponakan. Cuma pertemanan biasa Om ketemu gitu. Lampung juga gitu. Karena akib dari Lampung ini besar dari Lampung. Nah kita juri hari ini udah manggil dari perwakilan MK. Silahkan masuk. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada MK. Urusan MK udah selesai. Gak ada selesai. Udah selesai. Udah selesai. Ada yang baru ya. Ini buzzernya belum dikasih tau namanya. Namanya buzzernya adalah Movie. Dan yang terakhir dari Bojong Gede. Bojong Gede. Dengan buzzernya Eka Runake. Temanya adalah buzzer politik. Dan bagaimana caranya kita bersosial media yang baik. Benar. Supaya tidak menjadi seperti buzzer politik. Ya kan emang buzzer tuh modelnya cuma jari Om. Kenapa ya Om? Ya makanya kalau. Ya kan ngetik. Ngetik kan buzzer ngetik-ngetik gini. Makanya Doraemon gak bisa tuh. Jadi typo. Typo. Tiba-tiba di Twitter. Presiden ku tetep anias. Typo. Anias siapa anias? Typo. 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 Cara begini terus. Aku dukung Prabu Ayuyu. Banyak banget. Karena susah ketiknya. Pokoknya tahun ini aku dukung Ginanjar. Sudah empat sekawan itu. Sudah empat sekawan Ginanjar. Tuh Ginanjar udah empat sekawan. Tentai pom. Tentai pom. Tentai pom. Ada yang tau. Aman tuh bawa-bawa nama orang gak jelas. Juk lain kali boleh di script aja gak sih? Jangan on the spot gini. Boleh gak? Tenang. Karena yang lebih bahaya tiga peserta kita ini. Wih ngeri-ngeri nih. Gua udah denger kok. Ih jangan di penjara lu. Penjara lu. Gitu. Tapi kan mungkin cari adrenalin mereka kan? Ya itu dia. Anak-anak komunitas mah begitu. Oh mumpung ada anak komunitas juga nih yang nonton disini. Kita mengingetin juga ya. Apa? Ini jangan mentang-mentang ini acara somasi politik. Ketawa kalian jadi ketawa-ketawa politik ya. Kayak mana itu? Episode kemarin gua denger tuh. Ada yang ketawa politik yang. Cak-cak-cak-cak-cak-cak. Imin gitu. Ya. Cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak. Imin banyak banget. Tuh. Ketawa itu yang kayak dimimim yang bagus. Yang dimimim yang gimana? Hihihiihi. Tanjing gua sama lagi. Kau. Kayak siapa itu? Kayak saya. Kayak saya. Saya kalau ketawa kan butuh gigi gitu. Kalau saya ya. Saya. Yuk udah yuk. Yuk. Peserta pertama Om. Ya. Langsung aja peserta pertama adalah dari Jakarta Timur. Virsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenali nama gua Pirsal. Gua ini anti buzzer politik. Buzzer politik sih disini. Apa kata gua teh buzzer politik? Tapi lu tau gak semuanya? Disini tuh sebenernya ada dewa buzzer. Yang jelas-jelas buzzer. Yaitu Om Deddy. Kenapa gua udah tau kesana larinya ya? Karena dari namanya aja udah jelas. Deddy kok buzzer. Udah terlahir. Udah terlahir. Udah terlahir. Tapi ya buzzer itu gua kesel banget. Karena dia mengupayakan segala cara untuk memenangkan capresnya. Sampai ngemasuk akal. Buzzer pas lo nomor satu. Dia bilang, Oh pilih Anies Baswedan. Karena bisa bikin stadion dah. Karena bisa bikin stadion doang. Maksud gua ngapain lu dukung? Karena cuma bisa bikin stadion doang. Yang rakyat butuhin itu rumah. Kenapa? Karena Anies Baswedan programnya rumah DP 0% gagal. Nol rupiah gagal dia. Maksud gua kalo Pak Anies bikin stadion makin banyak di Indonesia. Warga Indonesia tinggal dimana? Kalo stadion-stadion. Nanti warga Indonesia tinggal di stadion ya. Ada yang tidur di gawang. Ada yang tidur di bendera corner ya kan. Ada yang tidur di kursi penonton. Eh kalo tidur di kursi mah di DPR banyak. Ada lagi buzzer pas lo nomor dua ya Allah. Dia ini selalu pake kata kunci dari tahun ke tahun ya kan. Ya Allah. Dukung Prabowo. Karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya Allah. Ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gua gini loh. Kalo memang Pak Prabowo itu ikhlas. Dua kali nyalon kalah cukup pak. Berarti kan belum ikhlas ya kan. Itu kalo Almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang. Kayak gua salah ngomong dulu ya. Kayak ga gini. Dan juga buzzer pas lo nomor dua ini. Sekarang nge-branding Pak Prabowo itu gemoy. Iya gemoy. Yang dimana setiap acara Pak Prabowo itu joget mulu. Joget mulu. Ini kayaknya memang strategi. Kalo Pak Prabowo itu gagal dalam presiden. Setidaknya bisa gabung Batavia Dancer. Gak apa-apa. Tadi nih. Di RCDI ada Agnez Monica sebelahnya Prabowo. Aneh-aneh. Itulah buzzer itu menggiring. Sampai buzzer pas lo nomor tiga. Ini paling berat nih. Karena Pak Ganjar ini blunder banget. Astagfirullahaladzim. Pas lo nomor tiga buzzernya selalu ngomong. Pilih Pak Ganjar. Karena dia paling rajin lari pagi. Kalo presiden itu dari pagi harus bergerak. Wah iya sih kata gue bagus. Pak Ganjar ini pagi-pagi bergerak. Tapi kan elektabilitasnya gak bergerak. Itu elektabilitas apa Master Limbat? Kok diem? Elektabilitas diem. Pak Ganjar itu kan dicalonin dari partai banteng ya. Dia dicalonin sama Pak Mahfud. Partai banteng ini kan sekarang lagi branding solid. Solid. Tapi menurut gue pas lo nomor tiga ini paling gak kompak. Kenapa? Karena dari pencalonan pemilihan cawapresnya. Waktu ditetapkan Pak Mahfud. Bajunya aja berbeda. Kalo lu nonton ya. Dari fashionnya aja udah gak kompak dari fashion loh. Pak Ganjar dateng pake kemeja hitam. Pak Mahfud dateng pake batik hijau. Maksud gue gini. Kalo kita tau itu Pak Mahfud sih gak apa-apa ya kan. Kalo misalkan ada orang gak tau itu Pak Mahfud. Masalah gitu. Pak Ganjar berdua nih. Misalkan satu baju hitam yang satu pake batik hijau jalan. Ada warga gak tau. Pak Ganjar pergi sama pegawai siput. Pake batik hijau loh yaudoh. Kata gue sih yaudah. Mungkin pertemuan pertama gak kompak gak apa-apa ya. Masalahnya sampe pengambilan nomor urut. Kalo lu tau ya. Pengambilan nomor urut presiden ya kan. Fastlon satu kompak putih-putih. Fastlon dua biru langit. Fastlon ketiga nih. Ya Allah lagi-lagi ya Allah. Kasian gue mau buzzernya sebenernya. Pak Ganjar pake kemeja hitam. Pak Mahfud kemeja putih. Ya Allah. Kagak kompak tapi gue positive thinking. Oh temanya monokrom. Pak Mahfud kemeja putih pake peci hitam. Pak Ganjar kemeja hitam. Palanya putih. Astagfirullah. 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 Tapi akhirnya emang gak bisa dikompakin kayaknya. Dan menurut gue buat buzzer politik ya. Jangan terlalu mengidolakan capres lu. Karena kita gak pernah tau men. Capres yang kita idolakan. Sebenernya dia milih diri sendiri apa enggak. Ya kan. Lu gak pernah tau kan. Ada Pak Anies Baswedan dateng ke TPS. Di bilik suara dia nyoblosnya. Siapa tau bisa nyoblos Prabowo. Ya kan. Prabowo juga dateng di bilik suara. Siapa tau dia nyoblosnya nyoblos Pak Ganjar. Ya kan. Nah kalau Pak Ganjar dulu. Nyoblos Pak Ganjar juga. Karena dia tau gak bakal menang. Satu suara mah gak ngaruh. Apalagi yang milih Pak Ganjar ini kan yang mengusulkan adalah Bu Mega. Bu Mega Wati. Ya kan. Bu Mega Wati. Ya kan. Udah berumur ya kan. Gua takut dia nih. Dia dateng ke TPS. Cuma dibisikin sama tim sesnya. Ibu. Pilih nomor tiga. Nomor tiga itu paling kanan ya Bu. Dateng di TPS. Nyoblos. Paling kanan. Terus. Ya kan. Eh surat suaranya kebalik. Jadi nyoblos amin gue nih. Eh gak papa. Amin. Anis. Mega. Caimin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi dia Pak Ganjar mulu diserang. Diserang mulu. Pak Ganjar. Kita kan sebagai host. Mesti menetralkan kembali situasi teman-teman. Pak Ganjar tuh hebat banget. Hebat tuh kenapa itu live? Dia belusukan. Deket sama milenial. Lihat dia kemaren. Kenapa? Jadi juri master cepat. Hahaha. Hahaha. Tapi alesannya lo tau gak dari juri di acara masak? Gak tau gue. Pengen digoreng. Hahaha. Hahaha. Emang masakan dia paling anak gorengan tentang ini. Piala U17. Oh. Aduh. Itu udah ngeri banget bang itu. Pak Pirsa ikut pulang yuk. Tolong nanti itu yang tadi ya. Jangan dipotong. Tambahin gambar. Hahaha. Tapi ngomong-ngomong soal paslon kan. Udah ada Pak Anies Imin. Pak Anies Imin. Paslon satu. Paslon dua. Pak Prabowo. Gibran. Paslon tiga. Pak Ganjar. Mahfud. Nah gara-gara udah ada nomor-nomor ini jadi ngeri tiga angka ini. Ngeri gimana? Ini kayak paslon kayak siapa? Paslon satu. Itu gak mau lagi tuh pendukungnya tuh nyanyi lagu yang satu-satu aku sayang ibu. Gak mau tuh. Karena? Ya kan yang sayang ibu nomor tiga. Hahaha. Hahaha. Maaf ya. Gua kira bakal aman. Hahaha. Dateng gak juga? Udah sama frekku dah? Ya ini ya kita foto-foto udah gak boleh lagi om. Oh gak ada foto. Gak ada foto ya? Satu nih. Satu. Begini? Dua. Gini? Tiga. Kalau gini? Lian The Massive. Kalau begini? Kenapa? Orang tenggelam. Hahaha. Orang tenggelam dipoto. Yang gitu-gitu aja teh. Joksi deh. Warna juga udah gak boleh lagi sekarang. Oh bener. Kan udah sampelannya ya kan? Iya identitas. Identitas ya. Kemarin tuh adain robos lampu merah karena dia gak pro banteng gua kata dia. Merah. Selakaan berdarah gak mau yang merah juga darahnya tuh dia. Akhirnya lampu merahnya dikasihin tuh biar gak merah. Wah beneran. Emang ini iritasi? Iritasi lampu merah. Kita harus bijak-bijak bersuara. Tapi kita harus bijak bersuara. Karena. Apa? Gen Z sekarang emang kan. Ya lu tau sendiri. Kenapa? Gak bijak karena dia cuma ngikutin FOMO. Iya kan? Kayak temen gua kemarin ikut demo. Iya. Gua tanya lu ngapain ikut demo? Iya lip gue pengen ngerasain ditampel sama polisi. Ngapain ikut demo? Om Deddy aja begini. Udah kerasa tampelan. Udah dua pol. Gede banget. Maksudnya kalo mau ditampel polisi mau gak usah turun demo. Depan polsek. Polisi bintang ya lu cabut. Ganti sama bintang Virgo. Dente dia mas Nih. Aneh lah sekarang tuh. Pokoknya gitu tuh harus netral. Netral. Nah gua mau nunjukin netral lu di yang sekarang. Kenapa? Netral gak lu? Ya netral lah. Tadi Pirsal gua tawa terbahak-bah sampe usus gua keluar tadi. Gak kesorot. Gua ngapa sampe ginjal gua ganjil tadi. Kena ganjil-genap lu nanti lu. Oke lah ini dia dari Lampung. Yes. Tapi dia bukan ponakan gua. Bukan. Ini dia kita sambut. Ini dia move it. Gua dari Lampung temen-temen. Sedih banget. Awal tahun Lampung sempet viral karena jalanannya banyak yang rusak. Lebih sedihnya viralnya baru tahun ini. Padahal rusaknya udah bertahun-tahun. Lama banget pokoknya dari zaman Cak Imin masih SMA. Udah rusak jalanannya. Dan ada di satu daerah nih. Jalanannya itu berlubang dan becek. Udah kayak kolam. Itu ikan lele masuk situ bahagia. Tapi masyarakat Lampung yang menderita. Langsung nih temanya buzzer politik. Buzer politik itu dibagi dua temen-temen. Yang pertama buzzer secara langsung. Yang kedua buzzer secara terang-terangan. Buzer yang secara langsung itu ada yang smooth. Terus ada juga yang frontal. Kalau yang frontal nih diambil duitnya orangnya dibela mati-matian. Kalau yang smooth diambil duitnya dibuat acara. Lomba stand up. Hadiah 10 juta. Materi pinggir jurang. Kalau syuting ngajak anaknya terus. Nah terus ada lagi nih. Buzer yang terang-terangan. Buzer yang terang-terangan ini. Ini buzzer yang sering kita lihat di sosial media. Biasanya pakai akun bodong, akun fake. Yang nama akunnya dibelakangnya ada angka-angka. Kayak Indra 88. Sahrul 07. Tuan 13. Oh tapi sorry, sorry. Gua belum memperkenalkan diri ya. Gua belum memperkenalkan diri. Nama gua Mufit. Nama IG gua Almufit 20. Enggak, gua bukan buzzer. Gua bukan buzzer. Gua bukan buzzer. Kenapa nama IG gua Almufit 20? Karena Almufit 1 sampai 19 dipakai orang. Gua pastiin gua bukan buzzer. Gua pastiin gua bukan buzzer. Tapi kalo hari ini gua dapet 10 juta. Om Daddy milih siapa? Gua ikut. Dan buzzer itu sifatnya gak jelas teman-teman. Biasanya selalu berlindung dibalik akun anonim. Iya kan? Makanya kita gak tau sebenernya buzzer ini siapa. Makanya gua tuh sempet curiga. Jangan-jangan ya. Artis yang kita kenal lurus. Ternyata buzzer. Bisa jadi om. Fidi Aldiano. Ternyata buzzernya Pak Hanis. Habib Jafar. Ternyata punya akun namanya Anton 36. Buzzer yang sering marah-marah di Twitter. Ternyata yang megang akun cipung. Buzzer itu mereka tuh gak jelas gitu. Biasanya gua baca ya. Apa sih fungsi buzzer itu? Oh ternyata buzzer itu fungsinya untuk meramaikan politik. Biar politik terus dibijarakan dan jadi bawa bibir. Pak Presiden. Kenapa bisa dua periode? Selain karena masyarakat suka. Selain karena masyarakat suka. Mungkin. Karena ada buzzer yang ramein. Karena kan kalau rame lanjut part 2. Pak. Tapi selain untuk ramein temen-temen. Gua sedikit sedih. Karena buzzer di Indonesia. Itu fungsinya. Ada yang untuk nyebar hoax. Dan biasanya nyebar hoax ini ketahuan banget dari judulnya. Kita bisa lihat judulnya tuh udah aneh-aneh lah. Misalnya ada judul nih. Pak Hanis. Ternyata selama ini guru silat. Soalnya dia pintar bersilat lidah. Pak Prabowo. Joget gemoy. Di depan rumingkang. Pak Ganjar. Jangan ya gua takut diikat. Takut diikat gua. Gitu lagi gitu. Dan. Temen-temen. Selain. Itu. Kita tuh bisa lihat itu. Buzzer tuh kalau nyebarin berita hoax. Dari beritanya udah. Udah. Udah ketahuan lah. Sebelum kesini. Gua baca berita. Ada berita hoax. Katanya. Pemilu tahun ini. Pemenangnya udah ditentuin. Dan pemenangnya adalah. Nih. Mas kameramen. Itu aja udah hoax ya. Itu udah hoax. Gua rasa nih. Orang yang nyebar hoax ini. Itu orang yang sama dengan yang nyebar hoax. Kalau Hitler mati di Garuk. Terdengar Auman Dajjal di Rusia. Mpok Alpa yang punya Alfamart. Daus Mini tinggal di Taman Mini. Itu hoax ya. Karena yang bener tinggal di Taman Daus. Gua ngumpulin. Terimakasih. Itu dia penampilan Daus Mini. Bukan. Tadi katanya. Taman Daus. Taman Daus. Pemikirannya ya. Lampung ya. Kamu ini lu. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal buzzer tadi. Bener kata dia ya. Banyak. Yang klik bet-klik bet gitu. Kayak misal. Viral. Caleg ini adalah orang PKI. Gitu-gitu tuh. Ini saran gua gak usah diramein. Biar sepi. Langsung diganti sama dia pas itu. Gak viral-viral banget sih. Kalau cuma dua yang nonton mah. Gua hapus kok. Gitu. Tapi kita mesti ingetin. Apa? Pertama fitnah adalah sebuah dosa. Ya bener. Hoax adalah sebuah pidana. Dan ada sudah memfitnah. Dan menghoax seorang Habib. Masa Habib punya second decon Anto 36. Gak mungkin lah. Anto 38 mungkin dia. Beda dua. Habibullah gak mungkin. Bahaya Dupin. Pokoknya itulah buzzer-bazer ya. Jangan kemakan hoax ya. Oke. Tapi yang ini. Katanya. Ada mau nyampe sesuatu sama yang kemarin coren Lampung. Yang mana? Bijak itu. Australia. Oh Bima. Iya. Iya ini kan kemarin tuh Bima itu. Banyak gua kawar akhirnya viral. Iya viral. Gua diomongin om. Katanya dari Lampung gak ikutan bela Bima. Masanya Bima kan berani gitu. Dia di Australia. Hehehe. Hehehe. Disampering kan. Yang disampering bapaknya. Kalo gua kan yang disampering gua aja. Orang bapak gua udah ninggal. Hehehe. Sampering bapak gua jauhnya nyekar. Hehehe. Mana aku? Ane ya? Ane. Ane. Nyuruh-nyuruh orang. Masa ada orang hancur gua melatih. Ane lah. Wahiru. Mau gerebek-gerebek. Udah lah. Lagi Bima ngomongin Lampung. Udah jelas Bima bukan di Lampung. Hehehe. Bima tuh di MTB. Nusa Tenggara Bima. Hehehe. Bukan. Bukan juga. Gue gak usah ngomongin Lampung. Lampung tuh udah jalanan mulus om. Hehehe. Mulus anggarannya. Hehehe. Udah lah gak usah lah. Ntar gua digerbek juga lagi. Tapi tetep aja tujuan kita mengadakan acara sama sini. Adalah kita pengen ngajarin temen-temen yang di rumah. Maupun dimanapun untuk bijak bersuara. Untuk kita biar bijak bersuara. Tadi udah dua komik yang udah tampil. Yes. Sekarang ini komik terakhir. Dia jauh-jauh dari Bojong Gede. Dia kesini bawa kuda catur. Tuh. Aduh. Mas Ate. Apa dong? Ada yang pesen biola. Dia dari Bojong Gede. Ini dia. RUNAKES! Assalamualaikum. Enalin. Enalin gua. Apa? Bawa TikTok. Hehehe. 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 Katanya mau maju. Tapi joget. Kesamping. Harusnya kan maju. Sebenernya gak ada yang salah sama jogetnya Pak Prabowo. Terlihat begitu. Gemoy. Aktif. Sesuai namanya. Prabowo Subianto. Kalau diem aja Prabowo Subianteng. Hehehe. Dari situ kita bisa lihat. Bahwa beliau tuh sebenernya sehat secara fisik. Bahkan Om Dedi pernah bilang. Di salah satu podcast katanya. Pak Prabowo pernah berenang jam 3 pagi. Hehehe. 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 Tapi gua penasaran. Gimana gaya orang berenang jam 3 pagi. Hehehe. 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 Gaya bebas. Hehehe. Terus gua curiga ya. Kemarin tuh. Pak Prabowo bukan joget. Tapi masih kedinginan aja. Hehehe. 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 Sebelum gua kesini. Hehehe. Gua pamit ke emak gua. Dan emak gua titip pesan ke Om Dedi. Hehehe. Hehehe. Kak bilangin Om Dedi. Gua pilih Jokowi. Hehehe. 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 Itu mah pemilu kemarin. Sekarang anaknya yang calonin. Oh. Prabowo anak Jokowi. Hehehe. 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 Ma itu mah hoaks. Sekarang udah ya. Saya mau berangkat. Doain menang. Amin. Lah. Dukung Amis. Hehehe. Kita tau. Channel Om Dedi tuh gede banget. Exposure gitu. Jadi siapapun yang diundang pasti. Kayaknya sih mau. Tapi kita harus tau. Kalo salah ngomong disini. Itu jadi senjata. Apalagi bagi politisi jadi senjata. Buat Bazar lain nyerang dia gitu. Pernah Pak Ganjar diundang ke podcast Om Dedi. Dan ngomongin bokep. Hehehe. 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 Itu pasti kan Bazar. Makanan senjata Bazar gitu gak. Buat nyerang Pak Ganjar. Oh pantes. Ikut di acara ajan. Hehehe. Hehehe. Kan ada adegan wudhu ya. Hehehe. Wudhu itu fungsinya adalah membersihkan. Dari hadas kecil. Bukan membersihkan nama. Hehehe. 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 Terus ada adegan sholat. Sholat. Gue sih gak masalah sama sholatnya. Yang jadi pertanyaan. Udah mandi wajib belum? Hehehe. 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 Sebenernya gue dukung banget Pak Prabowo untuk jadi presiden. Tapi gue ada kekhawatiran gitu. Gue takut ketika dia memimpin dia gak punya pendirian. Gampang goyang. Hehehe. 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 Tapi Pak Prabowo tuh setia dan pantang menyerah. Beberapa kali pemilu dia ikut. 2009. 2014. 2019. Dan 2024. Pantang menyerah. Yang nyerah mah kita. Udah dipilih aja bro. Gak pernah nyalon lagi lu. Hehehe. 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 Dari tadi tuh gue lagi latihan jadi buzzer. Hehehe. 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 Mengerikan. Mengerikan peserta kali ini. Padahal temanya tuh adalah bijak bersuara. Hehehe. Dan anti buzzer. Tiga-tiga aja buzzer. Hehehe. Hehehe. Tadinya mau kita undang katak buzzer. Cuman gak ganti. Buzer. 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 Hehehe. Hehehe. Tapi itu. Tapi memang bener. Itu video gue dipotong tuh. Pada saat Pak Ganjar ngomongin tentang masalah video bokep. Dipotong. Wow. Disebar-sebarin. Ke mana-mana. Gue yang repot Whatsappan dengan Pak Ganjar. Hehehe. Hehehe. Dia Whatsapp. Kalo Whatsapp. Om Daddy dia P gitu gak sih? Hehehe. 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 Tapi gini, efek buruknya dari buzzer adalah kadang-kadang yang buzzer kasih ke kita itu, itu udah benar. Ini menariknya dari mereka bertiga tadi, tiga-tiganya kena tuh. Kena tuh ya? Tiga-tiganya kena. Tiga calon, tiga-tiganya kena. Nah, kalau buzzer nggak begitu. Buzer itu biasanya satu yang diserang. Makanya gue bilang, lo kalau mau muji, mau bela siapapun silahkan, tapi jelek-jelekin yang lain, nggak boleh. Kalau di sini kan mereka nggak jelek-jelekin yang lain, semuanya dijelekin. Iya. Itu kalian itu. Iya. Iya, jadi kalau misalnya anda tuh beda gitu. Karena anda pasti ditangkapnya sama tiga-tiga aja nanti. Tinggal milih aja, mau yang mana. Mereka mungkin gara-gara kalian, mereka mungkin berkumpul bersatu. Gue gitu aja, no. Kayaknya begitu. Mungkin enak kalian, 2012 pet, sepi job politik. Tiga tim ses nggak ada yang memakai lo pada, biarin lo. Tapi ini gue punya pesan. Apa tau? Ini gue punya pesan. Ini gue baru aja dapet informasi dari Instagram ya, Instagram dan Meta ya. Ya, Instagram dan Meta. Jadi di Meta itu ada Meta Platform Integrity Features. Konteksnya adalah jaga privacy. Kelola kolom komentar dan DM. Dan ingat bahwa di situ ada kolom mute, block, dan restrict. Jadi kalau nggak suka sama komentar orang, restrict, block, atau mute. Di WA juga ada. Ini bukan iklan. Ini bukan iklan. Ini pesan pemerintah. Jangan lupa ada apa? Di mute. Di mute. Di diimin, Pak Ate. Di diimin. Bukan di mute. Nggak ada tanya tadi di depannya juga. Bukan. Bukan. Ada security setting juga di WA juga. Jadi konteksnya adalah supaya tidak ada penyebaran-penyebaran buzzer yang kadang-kadang jelekin satu orang. Sampai bawa-bawa keluarga, bawa apa semuanya. Intinya gitu. Bijak bersuara. Itu yang mau bersampaikan itu. Karena buzzer ini incerlah anak-anak Genzy, Om. Karena mungkin menurut mereka Genzy itu gampang ditipu. Ya gimana sama buzzer nggak percaya. Sama jodiak aja percaya, ya kan Genzy? Jodiak kayak mana? Kayak Taurus sama Scorpio cocok, percaya. Scorpio sama Libra cocok, percaya. Kok bisa percaya? Kan tiga jodiaknya tiga capres kita. Sampai siapa cocok? Dan kemarin aja nyindir-nyindir mulu. Jadi tadi kita udah dari Jakarta Timur, Firsio. Berani, lugas, menantang, bahaya. Dari Lampung, kita sudah punya Mupin. Apa? Mirip pemain Raskar Pelangi. Itu ruang, bentuk anak kayak lintang, bener. Ya dari pojong ke dek ada Eka Runake. Gambaran Mbak Sujiwetejo yang muda. Ini mirip, Sujiwetejo. Mirip, mirip. Tapi Sujiwetejo sampai sekarang selamat, kan? Iya, selamat Lampung, saya enggak kan? Bener, bener. Emang selamat, Sujiwetejo. Iya, bentar. Oke, jadi sekarang kita akan voting. Kita akan voting, kita akan lihat dari penonton semua. Adil, ini jurdil. Jurdil ya. Jadi nanti kita kasih barcode-nya, kita voting. Menurut kalian semua yang ada di sini, siapa yang akan mendapatkan 10 juta rupiah? Dan ingat, janji peserta kedua tadi. Kalau Anda dapat 10 juta rupiah, Anda ikut pilihan saya. Ya, oke. Alhamdulillah. Hah? Gue enggak boleh milih. Lo enggak boleh milih ya, Om? Netral. Netral. Iya, gue enggak boleh milih. Jadi kok. Bisikin ayam. Bisikin om. Bentar-bentar, ini jadi masalah nih. Gue kan enggak boleh milih. Kalau dia menang, dia enggak bilangnya golput. Gue minta dia untuk ikut pilihan golput. Gue mengajak golput pidana lho. Pidana lho. Tiga tahun. Tapi, tiga tahun. Tapi kan saya ada Habib Jaffa. Habib Jaffa. Habib Jaffa. Habib Jaffa udah menghilang. Ngilang, ngilang. Kita yang bikin acara, dia ngilang. Ngilang. Masa Habib gak boleh takut sama isu ini. Tahu gue bakal dia ke shoot buru dari tadi. Kalau gitu, saya sapu dulu. Jangan golput. Gunakan hak suara Anda. Sablas, sablas. Oke, kita voting sekarang. Silahkan. Oke. Dari hasil voting, sudah mendapatkan juaranya. Dan kita juga sudah menyiapkan hadiah pertama. Pertama ada satu-satunya 10 juta rupiah. Ini lumayan untuk bikin sekitar 300 fake account. Jadi tim SES siapa gitu. Jadi ini untuk modal sebenarnya ya. Modal untuk... Ya kan bisa beraturan... Masa buzzer satu akun? Ketutup sama peninggi badan itu ntar lho. Kacamata minas. Penumbuh bulu. Sekarang yang lebih parah lagi ada itu apa namanya. Buat obat tahan lama. Ya kan sekarang. Yang sekarang itu yang keluar di... At least di gue ya. Gak tau mungkin gue nyari gituan. Karena katanya gara-gara apa yang kita cari. Tapi gak ternyata. Ternyata gue gak pernah nyari gituan masalahnya. Gitu lho. Tapi keluarnya seperti itu. Tapi di klik. Ya. Yaudah kita langsung aja ya. Jadi pemenangnya langsung ya. Pemenangnya. Oke. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Wah. Ngeri banget. Kenapa nanti makin dituduh gak sih kita ini? Inter kemana-mana-nya. Oke kita nyatakan tidak ada pemenang. Jadi pemenangnya adalah berasal dari... Jakarta Timur. Firmaa... Firsali penjara. Firsali penjara. Gue jangan bikin dia yang sendiri. Firsali penjara. Firsali... Bikin dia. Bikin dia. Jok. Kita berhimpin. Bikin. Sipi penjara. Kita nonton. Wah. Jika ada komunitas sama kompa kita potong 8 juta setengah. Ada kata-kata terakhir mungkin. Nasi cadung tau nasi cadung. Saya... Bapak saya udah meninggal sih. Yatim, yatim. Oh disana makanan gratis. Jangan begitu. Enakan makan di rumah. 10 juta nih. 10 juta. Untuk apa? Kalau saya kenapa bisa tukar kepala. Sama Rian Balita. Luar biasa ya. Tukar kepala. Sampai kita pala charger sih. Tukar lapangan. Oke. Sebelumnya. Dia ngomong dulu aja ya. Kita agak mundur dikit ya. Kita agak jauh. Pokoknya gue gak mau satu frame aja. Ya kita juga gak mau. Mau klarifikasi dulu mungkin. Balahan bola tadi. Lapangan bola. Tadi kan lo nyindir-nyindir semuanya tadi itu. Mumpung ada vibe kan. Lu bisa bilang. Gue tadi ngomong gak nyadar gitu kan. Bikin tips sih. Saya Firsel. Dari Stand Up Indo Jakarta Timur. Tadi ngawur. Tapi insya Allah. Saya siap disomasi. Tidak. 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 Close the door. Disomasi.